Jadi begini loh nak, mungkin kamu sudah tahu kenapa bapak panggil ya Bapak mendapat laporan dari teman-teman perempuan kamu Bahwa kamu sering melakukan kesalahan, membuat jahit ya Jadi begini nak Yang pertama, kamu tenang dulu ya Bapak tidak akan menghukum kamu, Bapak tidak posisi menghakimi, bukan posisi menyalahkan Tapi Bapak hanya ingin mencari solusi Bagaimana mencari solusi yang terbaik agar persoalan ini tertentas dengan baik Paham enak ya? Nah sekarang begini nak, coba bercerita Bapak, mengapa kira-kira apa latar belakang kamu melakukan ini? Kenapa sampai kamu tiga melakukan pelecehan pada teman-teman perempuan kamu? Apa kira-kira yang menyebabkan? Coba cerita dengan kehidupan keluarga kamu Dan percaya, ini rehasil kita Bapak tidak akan bercerita pada orang lain Kehidupan keluarga kamu Ya, coba sekarang cerita dengan Bapak Bapak ingin tidak? Coba, misalnya agak kencang ya Bapak Bapak Kehidupan keluarga kamu Setiap malam Sampai subuh Sampai subuh ya Jadi setiap malam Banyak juga gadis minum-minum Sampai mabuk ya Terus setelah mereka mabuk Gagetan mereka apa saja di sana Cukit-cukitan Bahkan sampai mesra-mesraan Terus pemandangannya Kamu lihat setiap hari Terus setelah itu Setelah kamu sering melihat Perasaan kamu bagaimana Tergiun Ingin melaksanakan seperti itu Jadi artinya Karena setiap malam Banyak bujang gadis Yang minum mabuk Mereka kerokean Joget-jogetan Bahkan sampai ke mesra-mesraan Karena pemandangan ini Kamu perasaan ingin Melakukan seperti itu ya Berarti dasar belakangnya Latar belakangnya Kamu sering melihat Sudar belakangnya suka goyang-goyang Kerokean di rumah kamu ya Jadi Menurut kamu Kira-kira Untuk menetasi persoalan ini bagaimana Pernah gak terpikir dengan kamu Untuk mengingatkan ayah Agar tidak goyang-goyang di rumah Pernah Terus Ayah marah Marah ya Kamu pernah ditapuk Karena-kara mekor ayah Pernah Terus menurut kamu Untuk mengingatkan ayah Agar berubah bagaimana Apa perlu Bapak Yang ngomong dengan ayah Oh Jadi menurut kamu Karena kamu takut dengan ayah Berarti Kamu berharap Bapak ingin berkomunikasi Dengan ayah ya Oh gitu ya Tujuannya apa Kira-kira menurut kamu Bapak Ngomong dengan ayah Agar apa Agar Agar kita berhenti Tidak menjual Tua Oh Oke nah Bagus Kita akan Melaksanakan Menurut kamu Kira-kira Menurut kamu Kamu niat gak Untuk mengubah Perlakuan kamu Berniat Berniat Untuk merubah Perlakuan kamu Tidak akan mengganggu Anak-anak perempuan lagi Caranya bagaimana Kira-kira Coba Yang gak kencang suaranya Yang kencang Misalkan kamu Caranya misalkan Gak apa-apa Aku minta maaf Dengan mereka Aku tidak akan Mengulangi lagi Aku akan berbuat santun Kira-kira begitu Jadi Kamu Setelah ini nanti Ingin minta maaf Dengan mereka Dengan ikhlas Setelah itu Kamu berjanji Tidak akan melakukan Hal anu lagi Begitu ya nak ya Bagus Bagus Nah Besok bapak akan Menemu ayah kamu Bapak akan bercerita Mudah-mudahan Bapak bisa memahami Apa yang terjadi Ya nak ya Oke Terima kasih Selamat menikmati